Tersangka SGT tak berkutik saat dikelendang aparat kepolisian ke Malporez Tapondun Selatan. Warga Desa Tandihan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapondun Selatan ini ditangkap aparat kepolisian di perkebunan salak milik keluarganya yang berjarak 10 km dari lokasi kejadian. Dari pemeriksaan petugas akhirnya diketahui motif pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap korban Harias Pengabean Bocah bersia 5 tahun lantaran dendam dengan keluarga korban. Tersangka nekat penghabisi nyawa sang bocah yang tak lain tetangganya sendiri karena 7 bulan lalu keluarga korban terus serta memasung tersangka yang disinyalir mengidap gangguan kejiwaan. Dapatkan setelah kita lakukan penangkapan terhadap tersangka ya bahwa karena tersangka diduga mengidap gangguan jiwa dan dipasung oleh orang tuanya selama kurang lebih 7 bulan. Kebetulan salah satu yang membantu orang tuanya memasung tersangka ini adalah abangnya korban sehingga mungkin pada saat dia bisa melepaskan diri dari pasungan tersebut dia datang ke rumah korban untuk mencari orang tua dan abangnya korban tersebut tapi karena tidak ketemu dia langsung melakukan penganiayaan terhadap balita tadi yang berinisial air. Sementara apakah benar tersangka nanti mengidap gangguan jiwa atau tidak akan kita periksakan ke dokter yang nanti bisa memperiksa kondisi kejiwaan. Sebelumnya aksi pembunuhan yang dilakukan tersangka terjadi pada 8 Oktober 2018 lalu. Tersangka yang berhasil melepaskan diri dari pemasungan mendatangi kediaman mariduk pengabian hingga membawa sebilah parang. Setiba di lokasi tersangka melihat korban harias pengabian yang tengah bermain di halaman rumahnya langsung dihantam tersangka dengan sebilah parang. Hikiasan bocah tewas akibat luka bacek di bagian kepala. Atas perbuatan tersebut tersangka dijerat pasal 340 KUHB dana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Mengenai kejiwaan tersangka polisi akan melakukan pemeriksaan ke pihak medis. Daripada Silepuan Indra Mulya Siagian, I News melaporkan.